Shalom dari Jakarta, Indonesia Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam hotbas singkat melalui Youtube dan media sosial lainnya Bulan April pada Minggu ke-15 tahun 2022 hotbas singkat bertemakan puncak sengsara dan kematian Yesus Kristus dan implikasinya namun terbatas pada tiga topik yaitu topik ke-42 kuasa dalam nama Yesus Topik ke-43 Darah Domba dan Darah Anak Domba Al Kedua video dari kedua topik sudah tersedia pada akun Youtube saya silahkan saksikan topik ke-44 kematiannya bukan akhir dari segalanya kita masuk ke dalam topik kematiannya kematiannya bukan akhir dari segalanya hari ini hari Jumat sekaligus merupakan hari Jumat Agung yang diperingati yang diperingati sebagai hari kematian Tuhan Yesus Kristus di Bukit Joljeta jika mengacu pada ayat-ayat di dalam Alkitab sebelum Yesus mengalami saat penderitaan sebagai penegenapan dari penebusan dosa umat manusia diungkapkan secara lengkap salah satu dari Lukas Kitab Infil Lukas Pasal 23 ayat 1-56 silakan Anda baca di dalam Kitab Infil Lukas tersebut maka akan memiliki urutan dalam kelompok yang besar yaitu masa sengsara proses penyalipan saat-saat kematian dikuburkan dan pada ayat yang terakhir dibangkitkan pada hari ketiga jadi masa sengsara Yesus dilanjutkan dengan proses pengadilan kematiannya dan penguburan Yesus dirinci sebagai berikut pengadilan pertama dihadapan Pilatus pengadilan dihadapan Herodes Antipas putra Herodes Agung pengadilan kedua dihadapan Pilatus lalu kerumunan orang banyak untuk menyatakan pilihannya memilih Yesus atau Barnabas dan mereka hanya satu kalimat salibkan dia Simon memiku salib Yesus karena terlampau berat yang dialami sebelum dan sementara itu Yesus disalibkan Yesus dikayu salib seorang penjahat dikayu salib menemukan keselamatan Yesus mati dikayu salib reaksi para pengamat saat kematian Yesus dan Yesus dimakamkan di tempat dari Yusuf Arimathea semua yang disebutkan di atas hanyalah rangkaian peristiwa yang Yesus jalani dan kita ketahui masing-masing peristiwa berisikan begitu banyak aktivitas yang tidak sedikit dan ringan dilakukan oleh Yesus ini memberikan arti semsara yang dialami oleh Yesus tidak hanya selama masa pelayanannya selama kurang lebih tiga tahun namun berlanjut terus hingga penyalipannya di atas bukit tengkorak Golgota tentunya kita selaku umat manusia di dunia ini terlebih sebagai umat yang percaya kepadanya untuk apa dan mengapa Yesus melakukan semuanya itu karena Yesus taat dan patuh atas misinya datang ke dunia ini sekaligus menjadi satu-satunya pelaku yang dapat dan sanggup melakukan seluruh yang sudah dilubuatkan oleh para nabi karena Yesus mengasihi umat manusia yang berdosa dimana tidak bisa keluar dari kecenderungan berbuat dosa meskipun pada waktu tertentu mereka dapat mempersembahkan korban gafirat melalui jarah domba atau binatang lainnya atas dosa-dosa yang diperbuat namun ini perlu dilakukan tidak hanya untuk satu kali namun setiap kali berulang-ulang dan masalah sesungguhnya tidak bisa teratasi karena korban darah binatang darah domba tidak bisa menghapuskan atau menyadakan dosa silahkan saksikan topik sebelumnya topik 43 tentang darah domba dan darah anak domba Allah dosa yang kita ketahui sejak mula pertama dilakukan oleh manusia pertama Adam maka diperlukan kembali pribadi Adam tanda kutip Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai 49 kejadian 2 ayat 7 berbicara tentang manusia pertama Adam menjadi orang yang hidup Adam terbuat dari debu tanah diberi nafas kehidupan oleh Allah maka setiap manusia sejak Adam berbagi karakteristik yang sama dengan Adam namun Adam yang terakhir atau Adam kedua yaitu Kristus adalah roh yang memberi hidup sama seperti Adam adalah yang pertama umat manusia di dunia ini maka Kristus adalah yang pertama dari orang-orang yang akan dibangkitkan dari kematian kepada kehidupan yang kekal di surga karena Kristus bangkit dari antara orang mati dia roh yang memberi hidup dan masuk ke dalam satu bentuk baru dari eksistensi dialah sumber kehidupan rohani yang akan menghasilkan kebangkitan orang-orang percaya tubuh manusia Kristus yang baru dan yang telah dimuliakan yaitu tubuh kebangkitan itu sesuai cocok untuk kehidupannya yang mulia di alam rohania sebagaimana halnya tubuh alamiah manusia Adam sesuai cocok untuk kehidupan manusianya di dunia ketika orang-orang percaya dibangkitkan alam memberikan tubuh baru yang telah diubahnya yaitu tubuh kebangkitan yang bersifat abadi agar sesuai atau cocok untuk kehidupan kekali surga selanjutnya dengan mengacu pada kejadian pasal satu ayat 26 Allah menciptakan manusia menurut gambar atau rupa Allah saya berkesimpulan bahwa manusia pertama adalah serupa dengan Allah namun kejadian pasal tiga saat manusia jatuh di dalam dosa maka manusia pertama tidak lagi menjadi serupa namun berubah menjadi seteru Allah untuk itulah Allah mengusir manusia pertama keluar dari taman Eden kejadian 3 3 ayat 24 kemudian untuk mencegah agar kejadian tersebut tidak berulang kembali maka Allah menempatkan pedang yang bernyala-nyala yang menyambar-nyambar menuju ke pohon kehidupan kejadian 3 ayat 24 untuk itulah misi Yesus datang ke dunia ini yaitu untuk mengembalikan manusia menjadi serupa kembali dengan Allah tidak lagi menjadi seteru ini membutuhkan proses bukannya abrakadabra berikut adalah proses yang diperlukan untuk manusia berdosa menjadi serupa kembali Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal percaya dan menerima Tuhan Yesus Yohanes 1 ayat 12 sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi selanjutnya beriman kepada Yesus meskipun masih hidup dalam kedagingan ingat sekarang kamu adalah miliknya Galatia 2 ayat 20 janji 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 dalam firman Tuhan akan membekali dan memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan baik spiritual dan fisik dan ketahui Yesus juru selamat selamat akan menyertai kamu sampai kesudahan alam Matius 28 ayat 20 indah sekali sebagai penutup ketahuilah kematiannya diatas kayu salib bukanlah akhir dari segalanya Alkitab sudah menubuatkan dan sudah menggenapinya pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari hidup hidup untuk selamanya begitu pula dengan umat percaya Anda dan saya ikuti khutbah singkat berikut tentang pasca kebangkitannya dan implikasi tetap setia di dalam Tuhan dan pekerjaannya terima kasih Terima kasih telah menonton!